Silahkan klik tombol subscribe dan aktifkan notifikasi pada tombol lonceng Supaya tidak tertinggal video seputar misteri dan pembahasan menarik lainnya Dan klik tombol like juga jika sahabat menyukai video ini Kali ini kami akan membahas mengenai portal teleportasi yang berada di Candi Ratu Boko yang terletak di Seleman Portal teleportasi yang berada di Candi Ratu Boko termasuk tidak alami karena teknologi buatan manusia Mungkin kurang lebih seperti ini bentuk portal teleportasi di Candi Ratu Boko sama dengan portal teleportasi yang berada di Piramida Mesir Menurut sumber kami nama Ratu Boko atau bakal berasal dari Katabarka Jadi bukan dari Boko yang berarti burung bangau seperti yang kita pelajari dari sejarah Terbukti sejak dahulu sampai sekarang pada sekitar area Candi Ratu Boko tidak terdapat burung bangau Barka adalah istilah bangsa lemurian untuk benda berbentuk portal antara ruang dan waktu atau portal teleportasi Candi Ratu Boko menyimpan peninggalan leluhur nusantara berupa keraton atau istana yang di dalamnya terdapat barka lokal yang dibuat oleh arkitirema atau akitirem Menurut umber kami teknologi barka yang berada di Candi Ratu Boko fungsinya sebagai alat transportasi khusus dari istana Ratu Boko kesalahkan negara Menurut sumber kami kekuatan portal teleportasi Barka di Candi Ratu Boko mencapai 41.387 mikrotesla Sedangkan energi tertinggi di Candi Ratu Boko ada di kolam besar bulat dekat pohon kelapa hias Kabarnya tidak boleh ada pesawat yang melintas di atas Candi Ratu Boko karena kuatnya anomali magnetik di Candi Ratu Boko Sistem navigasi pesawat bisa kacau karena di atas Candi Ratu Boko terdapat ruang hampa udara Terkadang pesawat latih TNI Angkatan Udara sengaja melintas untuk pelatihan pengendalian hampa udara Untuk membuktikan adanya portal di Candi Boko maka perlu menggunakan alat geolistrik seperti Yang dilakukan oleh Profesor Daniel Hilman di Gunung Padang beberapa tahun yang lalu Menurut kabar yang kami dengar pertengahan tahun 2019 portal di situs Ratu Boko masih aktif Namun saat dicek kembali tanggal awal Januari tahun 2020 portal tersebut sudah tidak aktif lagi Selain teknologi teleportasi peninggalan lainnya di Candi Ratu Boko adalah teknologi elemen Pantera yaitu teknologi pencampuran antara logam dengan batuan Di lokasi situs Ratu Boko terdapat aliran-aliran suara karena dulu Ratu Boko tidak perlu berbicara kencang Karena dengan teknologi elemen Pantera gelombang suara bisa diarahkan kemana saja Teknologi elemen Pantera membuat pantulan suara menjadi terfokus karena bantuannya mengandung logam Berbeda dengan bantuan biasa pantulannya seperti gaung biasa Batuan di Candi Ratu Boko memiliki tingkat kekerasan dan berat yang berbeda bila dibandingkan dengan bantuan biasa seukurannya Kira-kira apa hubungan Akitirem dengan Ratu Boko hingga di Kraton Ratu Boko ada portal teleportasi khusus yang menghubungkan Kraton Ratu Boko dengan kerajaan Salatanagara Terima kasih telah menonton sampai selesai Kalau ada yang keliru kami memohon maaf karena kebenaran hanya milik Allah dan hanyalah Allah yang maha mengetahui Silahkan klik tombol subscribe dan aktifkan notifikasi pada tombol lonceng Supaya tidak tertinggal video seputar misteri dan pembahasan menarik lainnya Dan klik tombol like juga jika sahabat menyukai video ini